Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Bagi saudaraku semuanya, salam dari saya, Kisabrang Alam. Di kesempatan kali ini kita akan ngobrol mengenai beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh saudara-saudara kita. Saudara kita ini sering bertanyakan, mengapa ketika pasangan minggat ini seringkali disarankan untuk menjalankan tirangkatan puter giling sukmo. Sebelum kita membahas akan hal tersebut, ada baiknya bagi beberapa saudaraku yang mungkin belum subscribe channel Kisabrang Alam, saya persilahkan bisa subscribe terlebih dahulu dan jika nantinya video saya ini dianggap memiliki manfaat secara spiritual, saya persilahkan bisa dibagikan pada saudara lainnya. Kembali lagi berbicara mengenai masalah puter giling sukmo. Puter giling sukmo merupakan sebuah tirangkatan yang diakini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Ketika seseorang dalam hal ini hatinya sedang bermasalah, maka ketika minggat tujuannya itu untuk menenangkan batin, menenangkan diri. Karena tidak semua hal dapat diselesaikan secara logika. Mungkin sebagian dari saudaraku menganggap bahwasannya pasangan yang seringkali minggat, pasangan yang seringkali tidak bisa menyelesaikan permasalahannya secara obrolan, maka ini merupakan pasangan yang tidak baik. Belum tentu. Kita harus pahami bahwasannya ketika menyelesaikan permasalahan secara argumen, kebanyakan tidak akan menyelesaikan permasalahan. Karena pola pikir wanita dengan pola pikir lelaki itu berbeda. Contoh, ada sebuah kisah. Dalam sebuah perjalanan ada seorang lelaki namanya Fadli dengan Nisa sedang dalam perjalanan. Kemudian dalam perjalanan ini tiba-tiba motornya ini mogok. Maka apa yang dipikirkan oleh Nisa dengan Fadli itu berbeda. Kalau pola pikir dari Fadli, maka menggunakan pola pikir logika. Fadli akan berpikir bahwasannya di mana posisi bengkel yang paling terdekat. Namun jika dikaitkan dengan pola pikir seorang wanita, maka Nisa akan merajuk terlebih dahulu. Maka Nisa akan melakukan hal-hal manja terlebih dahulu. Mas, kok motornya ini bisa mogok sih? Padahal kan sudah ada pensinya. Ini, ini, itu, dan lainnya. Karena pola perasaan wanita itu berbeda dengan pola pikir seorang lelaki. Maka ketika pasangan Anda dalam hal ini merajuk kemudian pergi tanpa kabar, hal ini merupakan bagian dari proses perlindungan diri yang dijalankan oleh wanita. Dalam kepercayaan yang ada di Nusantara, ketika pasangan pergi, maka ada beberapa olah spiritual yang dijalankan, yang dikerjakan. Salah satunya yaitu dengan menggunakan pola spiritual puter giling sukmo. Puter giling sukmo ini cara kerjanya yaitu dengan mempengaruhi alam bawah sadar dari pasangan yang dituju. Alam bawah sadar pasangan ini diusahakan secara spiritual melalui japa, mantra, ataupun doa-doa spiritual khusus dengan niatan, dengan tujuan pasangannya ini minimal bisa teringat kembali akan kenangan-kenangan yang begitu indah. Dari kenangan-kenangan inilah diharapkan pasangannya ini bisa pulang kembali ke rumah. Nanti ada beberapa metode spiritual yang dikerjakan. Jika saudaraku menghubungi kisah berang alam, maka pola spiritual yang dikerjakan itu seperti apa? Pola spiritual yang dikerjakan oleh kisah berang alam, biasanya kisah berang alam akan meminta data diri berupa foto, nama, tanggal lahir, dan lainnya. Foto data diri ini dipergunakan untuk apa? Foto data diri ini dipergunakan untuk tirakatan kisah berang alam guna menggugah ruhaniah dari pasangan Anda. Setelah itu, nanti diri Anda sebagai orang yang mengamalkan amalan spiritual dari kisah berang alam akan diajarkan untuk langkah ketenangan batin. Karena ketika seseorang sedang bermasalah, syarat utama menyelesaikan masalah itu tidak boleh dengan emosi. Karena ketika menyelesaikan masalah dengan emosi, maka berujung pada hal yang tidak baik. Maka langkah yang tepat dilakukan pola spiritual ketenangan batin. Setelah ketenangan batinnya ini terbentuk secara maksimal, maka baru diajarkan membuka wadah spiritual, mempraktekan energi spiritual, kemudian melakukan usaha lahirnya sederhana sesuai dengan kemampuannya saat ini. Mungkin bagi beberapa saudaraku atau teman rekan kerjanya, ataupun dalam hal ini saudaranya dan lainnya mengalami pola permasalahan yang hampir sama dengan kisah ini, saya persilahkan, segera hubungi kisah berang alam melalui DM, ataupun dalam hal ini bisa menghubungi kisah berang alam secara langsung, untuk nomernya ada di bagian deskripsi. Kurang lebihnya, saya mohon maaf jika dalam hal ini ada beberapa ucapan, ataupun ada beberapa tindakan yang kurang berkenan bagi saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam.